Taukah kamu, jika sebagian negara-negara di ASEAN memiliki pabrik pembuat mobil? Yah, ternyata di tahun 2022 ini, beberapa negara di ASEAN memproduksi mobil sendiri. Berikut negara-negaranya beserta dengan nama perusahaan dan produk mobilnya. Pertama ada negara Malaysia. Malaysia diketahui sudah sejak lama memproduksi mobil sendiri. Brand mobil Malaysia bernama Proton. Proton atau perusahaan otomobil nasional adalah produsen mobil dari Malaysia yang didirikan pada tahun 1985 atas inisiatif dari Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad. Proton menjadi perusahaan produsen mobil yang pertama di Malaysia. Proton awalnya menggunakan teknologi dari perusahaan Jepang, Mitsubishi, tetapi kini juga telah berhasil mengembangkan teknologinya sendiri. Modal pertama diluncurkan secara komersial adalah Proton Saga pada tanggal 9 Juli 1985. Namun, produk-produk Proton baru mulai ramai beredar di Indonesia sejak tahun 2007. Selain Proton, di Malaysia juga ada perusahaan Pro2. Pro2 adalah perusahaan mobil Malaysia yang kedua setelah Proton. Diluncurkan pada 27 Agustus 1994, nama Pro2 merupakan singkatan untuk Perusahaan Otomobil Kedua. Kedua adalah negara Thailand. Sebelum Malaysia, Thailand sudah terlebih dahulu memiliki pabrik produsen mobil. Perusahaannya bernama Thairung. Thairung adalah satu-satunya produsen mobil yang berbasis di Thailand. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1967 ini mulai merakit kendaraan Isuzu, Toyota, Nissan, dan Chevrolet. Tidak terlalu banyak informasi tentang Thairung Union Car ini. Akan tetapi Thairung ini masih tetap disebut sebagai perusahaan mobil asal Thailand. Ketiga adalah negara Myanmar. Ya, Myanmar juga memiliki perusahaan pembuat mobil sendiri. Perusahaan tersebut bernama Madei dan Shanstar. Madei telah merakit kendaraan komersial Jepang di Myanmar selama beberapa dekade. Tingkat produksi adalah sekitar 100 per tahun. Shanstar, Ayet Hariar My Tong Industry Co. LTD, adalah produsen kendaraan komersial ringan kecil di Thaungi, negara bagian Shan, Myanmar. Produknya meliputi jeep ringan dan truk pickup. Keempat adalah Singapura. Tak tanggung-tanggung, Singapura berhasil menciptakan hypercar bertenaga listrik asli negaranya. Mobil ini mampu menghasilkan tenaga 1500 HP dan torsi 4000 Newton. Dengan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2,6 detik. Serta kecepatan maksimum sekencang 400 km per jam. Luar biasa juga ya. Kelima adalah Vietnam. Vietnam ternyata juga memiliki perusahaan pembuat mobil sendiri yaitu bernama Vinfast. Lewat Vinfast, Vietnam telah membuktikan diri sebagai negara di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan di bidang otomotif. Vinfast menuklai mobil untuk kelas menengah di negaranya. Indonesia juga sempat memiliki perusahaan mobil yang bernama PT Timor Putra Nasional. Salah satu produknya yang sudah dipasarkan adalah Timor S515i. Namun, karena tekanan politik global, Timor menjadi salah satu korban yang harus kandas selain beberapa produk-produk teknologi dalam negeri lainnya. Mungkin ada yang mempertanyakan tentang SMK. Namun berhubung produknya belum tersedia di pasaran secara bebas, jadi kami tidak bisa memasukkannya ke dalam daftar mobil nasional. Terima kasih telah menonton Beri kami masukan dengan komentar di bawah Share video ini agar bermanfaat lebih luas lagi Dan subscribe untuk menerima konten terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton